tes 1 2 tes 1 2 oke terima kasih bagaimana teman-teman mahasiswa sekarang udah sarjana mana tepuk tangannya dong luar biasa selamat datang di kancah pertempuran hidup ya ya kan cuman begini kadang orang suka wah tapi kan pak mongol saya sarjana pasti gimana nih masa depan saya tenang teman-teman jangan lupa minta doa restu dari ayah dan ibumu ya kan disaat mau melangkat-melangkat kerja mak bapak minta doa pasti aman buktinya mongol jelek artis ya kan loh teman-teman inget loh ini buat para rektor para wakil rektor para dosen dekan dan dosen muka saya ini gak ada cocok-cocoknya jadi artis teman-teman mau jadi apa pemain sinetron pak saya pasti korban yang mati serius pak saya mau main sinetron gak bisa ngalahin aliando aliando al-gazali chico jericho jeffrey nicole masih hidup hmm saya pasti korban yang jatuh dari pohon sinetron pertama saya aja judulnya naik enak turun oga saya jadi apa kuntilanak pak gak ada dialognya cuman disuruh ketawa hi 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 di atas pohon serius di ganteng-ganteng serigala siapa yang pernah nonton ganteng-ganteng serigala coba angkat tangan oh saya ditabrak mobil pak disitu cuman manggilin aliando bro 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 plocok meninggal pulang pak tapi sinetron yang saya paling inget sampai saya bisa beli mobil ferrari judulnya maija pengen ke mekah itu sinetron muslim saya kristen pak saya nyampe lokasi syuting saya ketemu sutradaranya pak ini kan sinetron muslim saya gak bisa alfateha pak saya bisanya cuman assalamualaikum bismillah cuman itu doang sama alhamdulillah oh tenang aja pak mongol santai saya murah curiga kalimat santai ini pasti jebakan saya nanya sama sutradaranya judulnya apa pak sekarang babi ngepet pak mongol ya Allah pasti gue yang jadi babi pak serius ini sinetron muslim pak ada judul babi ngepet saya yang kristen pasti saya yang jadi babi saya langsung bilang sama sutradaranya pak mohon maaf mongol pulang eh gak usah pak mongol yang jadi seluman babi udah ada siapa pak preti asmara almarhumah oh pak preti jadi seluman babi iya terus yang babi ngepetnya siapa pak aldi tahir aldi tahir saya temenan sama beliau itu gara-gara sinetron itu dia jadi sul apa babi ngepetnya saya langsung seneng wah berarti saya nih jadi orang bener nih kan udah ada yang jadi babi saya iseng nanya nanti mongol ngapain pak oh kamu gendong babi mongol tapi kan orang nanya kok bisa mongol kamu sukses bisa teman-teman selama kita mau berusaha jangan malu selama apa yang kita lakukan tidak melanggar etika moral dan hukum gas setuju? teman-teman kita sarjana itu salah satu kebahagiaan dari orang tua apalagi kita bisa foto dengan baju toga terus pasti dicetak paling gede dari semua foto di rumah ditaruh di titik paling sentral jadi biar ada tamu dateng anak gue sarjana kebanggaan apalagi kalau anda akhirnya sukses mendapatkan pekerjaan jangan lupa sisikan penghasilanmu untuk orang tuamu jangan untuk cewekmu enggak mamak bapak lu dulu udah sarjana sekarang sarjana pasti bentar lagi posting di instagram makasih sayang karena lu bikin gue bisa jadi semangat kuliah ya no bapak lu no kerja sampai malam no nyari buat bayar kuliah datengin mereka makasih ya atas doamu mampah aku bisa jadi sarjana sekarang selesai hari ini istirahat seminggu enggak usah ke luar negeri ke Bali no murah 500 tiket liburan lah healing time di Bali bulang dari Bali langsung masukin lamaran kerja di mana-mana Kak Mongol juga begitu dulu teman-teman saya dari kampung dari menado orang menado di mana-mana ganteng cantik gue nyaru di tengah-tengah pak saya muka kayak begini nih suka tertuduh pak serius saya di gereja lagi ibadah pak ada yang hilang handphone segereja langsung ngeliat ke Mongol lah kok gue ya gue sampe bilang kalau begini gue besok pindah agama eh temen Mongol nyolek percuma ngol sebelah hilang sandal pasti lu juga itu jadi gak enak tapi mau gimana dibawa santai hidup ini buat cowok-cowok yang hadir hari ini gak usah ngotot tiap pagi bangun untuk nge-gym gak usah cewek Jakarta sekarang sukanya cowok buncit di cewek Jakarta lebih suka yang gemoy buat apa six pack di tempat nge-gym dari seratus cowok lapan puluhnya ngondek ngangkat barbelnya dua puluh kilo tapi bunyinya satu dua gak usah gak usah terlalu ribet tapi bang begini gak usah juga buat cewek-cewek cari suami yang mencintaimu gak usah lu maksa diri pakai skincare ini itu ini itu kalau lehermu hitam banyak sekarang cewek muka glowing buh eh leher kayak kaki kena-kenalpot gak usah orang tua kita dulu mereka cantik cuma dengan bedak FIFA bedak 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 Marks bedak Fambok ketebelan kayak keracunan ikan tongkol coba lihat mereka menikah seumur hidup dengan orang tuamu gak usah ribet makan selama sesuai dengan akidah agama hantem gak boleh bang mongol nasi putih karena karbo dan gulanya tinggi lah terus kita ganti nasi apa beras merah bang mongol kenapa karena serat nya tinggi lah sekarang mongol nanya serat fungsinya apa untuk buang air besar lancar nah lu hidup mau berak udah ribet amatnya mah hidup dih gak usah hantem aja selama itu akidahnya sesuai saya Kristen dilarang makan babi karena katanya babi dimasak pada seribu derajat Fahrenheit cacing pitanya gak mati nah siapa yang ngeliat cacingnya berpita bagian juga dia emang dimasak gak mati tapi kan dikunya putus mati juga tuh cacing ribet amat sih emang hidup iya gak iya kita yang jadi ribet anda inget nasi putih dengan nasi merah lebih enak nasi apa nasi kuning udah ada ayam sepotong orek rendang lengkap gak aduh kita jadi ribet dama apa sama hal yang gak penting ayo teman-teman junjung tinggi etika moral dan hukum dalam hidup hidupmu pasti akan lancar-lancar aja buktinya omongol bisa stand up depan presiden kau pikir gampang sayang stand up depan presiden itu kayak mau pingin serangan jantung dua menit lagi apalagi kalau presidennya gak ketawa gak ada yang di belakang bunyi diem semua itu tapi orang nanya terus kenapa diambil ngol pasti honornya gede enggak sih belum masuk sampai hari ini maksudnya belum masuk kita bingung mau nagingnya ke siapa ke anak ke bapak apa pas pampres apa kemana gak usah yang penting bisa foto bersama itu paling keren teman-teman jadi buat teman-teman yang hadirannya gak usah ribet sama hidup apalagi kita enak Jakarta cewek Jakarta butuh duit untuk jajan sekarang pacaran kita gak ada di Monas saya dulu ngajak cewek yang Monas yuk dia hari gini Monas bang pasti kerak telur amatnya botol ribet pak sekarang standar cewek Jakarta perlu ibu rektor ketahui berlaku hanya tiga mal Plaza Indonesia Senayan City dan Pondok Indah 3 di tiga mal ini gak ada matahari gak ada kalau di Atrium Senen ada matahari diskon 20 plus 20 Senayan City pintu utama anda masuk kiri Burberry kanan Gucci depan botega sampingnya Balenciaga ginjal lu ilang satu kebeli dompet doang gitu jadi buat teman-teman yang hadir hari ini yang waruh wisuda marilah kita berjuang melalui doa restu orang tua target hidupmu akan tercapai amin punya duit udah lebih jadi apa yang perlu anda lakukan jangan dulu nikah berangkatkan orang tua mau naik haji itu yang paling bener kenapa karena nanti di tanah suci dia doain kita hidup kita makin lempeng makin keren saya Kristen kemana Israel gak usah lagi perang lebih murah gak usah kesana gitu orang nanya ngol kenapa lu gak ke Israel gue juga bingung ke Israel gue mau ketemu siapa orang Tuhan udah di sorga murid-muridnya udah meninggal nah gue kesana mau kemana mau ketemu Tuhan meninggal ya kan bicara meninggal Indonesia tuh yang masih menggunakan turut berduka cita semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya di negara Eropa udah gak berlaku kalimat itu kenapa karena kalimat itu dilakukan dari abad ketiga sebelum masehi semua diterima di sisinya panjang udah penuh udah penuh bos dari abad ketiga sebelum masehi udah penuh numpuk di sisinya bagaimana kalau Trisakti sepakat mulai besok kita jangan pakai diterima di sisinya bikin saf baru semoga diterima di depannya kalau semua di sisinya numpuk di situ pak tapi yang paling terakhir yang bangga jadi orang Indonesia coba tepuk tangan yang cinta Indonesia coba tepuk tangan kita harus mengakui bersama teman-teman Indonesia ini negara luar biasa setuju apa yang gak ada di bangsa kita batu bara kita nomor dua terbesar di dunia cadangan emas tertinggi di dunia kita nomor tiga Indonesia batu apa batu batal lagi apa timah bau skit tembaga kita masih bertengger di lima besar dunia cabai paling pedas kita nomor dua di dunia cabai rawit putih cabai termahal kita nomor satu itu cabai-cabean pak dulu 300 sekarang iphone 16 setan setan aja nih setan nih saya jujur ya anda boleh nonton semua film horror di dunia ini belum tentu setannya sarjana tapi Indonesia punya setan sarjana namanya suster ngesot begitu-begitu beliau kalau gak D3 S1 kan D3 suster karena sekulia tapi yang paling kurang keren dari kita apa ada banyak kita harus akui ada yang kurang keren daripada yang keren keren banyak kita kurang keren apa kita negara paling jorok di dunia nomor satu dalam ngapain ngupil saya udah pernah banyak manggung di negara manapun saya belum pernah lihat orang luar negeri ngupil di pelintir Indonesia dia ambil bukan dibuang digoyang saya pernah nanya bang kenapa digoyang enak tongol becek kering jorok becek kering di pelintir joroknya dimana teman-teman bukan cuman di pelintir buangnya orang bule diselepet kita nitip di daun dimana aja ada yang bisa titip kadang baju temen atau di mal tuh eskalator yang ada itemnya jangan lu pegang pak ada upil suka disitu kurang keren lagi apa kita negara kita kepo nomor tinggi nomor kedua di dunia rasa ingin tahu bangsa kita itu tinggi di Perancis bom meledak penduduknya kabur Indonesia gak begitu pak Sarina meledak gak nyampe 10 menit numpuk orang di jalan sabang di Sarina yang mana bro gak ada takut-takutnya kalau ada polisi lagi tembak-tembakan dia bukannya menunduk enggak mana-mana terornya mana yang paling keren apa ada mobil Range Rover eh mobil apa waktu itu malang di jalan Tambrin nyelonong apa tukang sate dan paling lucu polisi lagi tembak-tembakan tukang satenya lagi ngipas berarti ada yang mesen sambil tembak tembak dua tusuk ya pak ya tebayang ini kepo kedua dimana bangsa kita gak boleh denger orang kentut bangsa kita doang pak orang bule dia sambil jalan kentut jadi kita gak boleh buang angin sambil jalan pasti berhenti mundur 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 dipepet kenapa karena kita gak boleh denger orang buang angin saya di Senayan City lagi pipis bos di Urinoir ada 6 Urinoir 6-6 lagi ada orang pipis tau-tau bunyi di belakang put kita berenem nengok bareng-bareng siapa itu kayak nyeletuk gitu siapa tuh udah abis pipis bukannya keluar enggak kita ngantri di wastafel sambil nungguin orangnya keluar orangnya keluar kita ngomong bareng-bareng oh lu cuman kita doang pak serius ketiga kurang keren dari bangsa kita apa ngusir setan Islam dibacain ayat kursi Kristen ditengking dalam nama Yesus padahal ngusir setan paling bener tanya dulu setannya agama apa takut enggak ketemu agama enggak mempan ayatnya pak jadi kenapa apa yang perlu kita lakukan kalau ngusir setan santai pak suster ngesot enggak mungkin ketrisakti enggak mungkin suster ngesot sampai di rumah di kampus aduh beset pahanya serius suster ngesot itu selalu ada di rumah sakit karena rumah sakit udah ubin tiap hari dipel sama cleaning service ini kalau dia dari rumah sakit koja Tanjung Priuk mau nakutin orang di Warakas dia lagi ngesot eh goblok kontainer dia balik lagi kenapa di kampus trisakti enggak mungkin ada pocong karena ada portal pocong itu enggak takut dibacain apapun selama kapasnya belum diambil kalau selama dia kapas ada telinga dia cuma begini doang tapi kalau dia lihat portal pucat pocongnya sepinggang portalnya pak dia lompat lagi mati lagi jadi nyantai ngadepin hidup jadi buat anak-anak buat teman-teman mongol adik-adek mongol yang hadir hari ini apa yang sudah diajarkan di kampus praktikanlah dalam kehidupan sehari tambahin tentang apa entrepreneurship anda yaitu anda yang cakep boleh masuk dunia artis anda yang suaranya keren boleh jadi penyanyi anda yang pinter boleh melamar jadi dosen boleh kan bu rektornya bisa saya juga pengen melamar saya tapi jadi apa ya disini ya dosen psikolog ada jurusannya wah saya dulu buka praktek ngurusin orang PA saya ikut PA prof soalnya banyak yang paling terakhir ya teman-teman gak usah khawatir terhadap apapun ini dua menit terakhir dari tiga sekarang keempat apa yang korang keren dari bangsa kita negara Indonesia adalah negara penghasil lagu anak kecil paling lucu paling unik paling aneh di dunia masih ingat lagu burung kutilang para profesor masih ingat lagu burung kutilang di pucuk pohon cem cem cemara cem cemara cempakah cemara cemara cempakah burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemuh-jemuh kita nyanyi sama-sama mengangguk angguk sambil ber saya beli burungnya pak saya beli burung kutilang empat tahun saya pelihara gak pernah bunyi trilili trilili gak ada burung kutilang bunyi trilili gak ada gak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari mati tuh burung pak berapa warna pelangi itu 7 kita nyanyi lagu Indonesia pelangi pelangi alangka indamu abis cuman tiga warna pelangi Indonesia berarti cacat pelangi kita itu ada banyak bintang kecil di langit yang gak ada langit malam biru pak hitam langit malamnya kalau anda bilang biru berarti buta warna anda ya padahal yang menciptakan lagu ini langit yang tinggi lagu terakhir balonku ada 5 berapa warna apakah di balonku ada 5 warna pertama buat para profesor warna apa warna pertama warna teman-teman warna ada yang hijau ada yang merah yang benar warna apa hijau kalau dari merah balonnya jadi 6 merah kuning kelabu merah muda dan biru yang meletus hijau jadinya 6 yang meletus warna apa hijau tabung gas 3 kilo warna hijau ganti jangan sampai meledak orang balon aja meledak apalagi tabung gas yang penting semuanya seneng bahagia terima kasih udah mengundang mongol stand up komedi terbaik terlaris termahal terkaya di Indonesia Anda bisa bayangkan kalau tadi ada yang ngomong di belakang prof itu aksesoris yang lo pake asli hanya Tuhan dan pegadaian yang tau tidak semua benda berwarna kuning itu emas rantai kongguan rose gold jadi jangan percaya tapi kalau apa yang lo pake asli bohong hanya dua yang asli sisanya palsu rajin ngekrum cincinnya ngol tadi ibu rektur bilang cincinnya bagus ngol depannya udah kuning bu belakangnya udah mulai pudar jangan diminta bu palsu terima kasih saya mongol selamat siang semuanya sukses izin terima kasih selamat menikmati